Intro Ditemui usai melantik Dewan Masjid Indonesia di Gedung Sate Bandung selasa siang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan tidak sampai 1% dari 4,3 juta aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia yang dilaporkan tidak netral. Pihaknya menerima banyak laporan dan sedang mendatanya. Menurut Syafruddin, laporan yang diterimanya tidak begitu masif. Sanksi bagi ASN pun sudah ada, yaitu etika kelembagaan. Dirinya pun yakin pemilu serentak 2019 akan berjalan aman dan damai karena Indonesia sudah berpengalaman. ASN selalu kita himbau untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN itu punya hak politik, tapi hak politiknya nanti digunakan di milik suara. Jadi netral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kehidupan roda-roda pemerintahan, itu berjalan dengan baik, tidak terganggu. Syafruddin menyatakan dirinya selalu mengimbau ASN untuk netral dalam kehidupan politik agar roda pemerintahan tidak terganggu. Menurutnya ASN merupakan sekretaris daerah ke bawah, sedangkan gubernur dapat ikut berpolitik tapi di luar hari kerja. Budi Hartati, Bandung TV